Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan coba melanjutkan projek aplikasi kasir Yang sebelumnya sudah saya buatkan beberapa tutorialnya Dan akhirnya sampai pada tahap Pembuatan rekap transaksi user ya Atau pengguna dari aplikasi yang kita buat Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu Dan keluar atau transaksi kasir Ini ketika di klik Maka akan ditampilkan transaksi per tanggal Yang sudah ditampilkan pada komponen data green view Komponen data green view ini otomatis Akan menampilkan data yang sama di settingan komputer ya Atau tanggal sekarang Oke, mungkin tampilannya ini perlu kita sesuaikan Soalnya ini masih formatnya juga belum sesuai Dan tidak ada nama barang ya Kita sesuaikan querynya Kita close saja dulu Kita buka form penulisan kode di form transaksi admin ini ya Kita cek di bagian ini Ini yang paling mudah querynya kita pakai query gabungan ya Menggunakan inner join Ini misalkan saya Tabel transaksi Ini saya beratkan tabel A Inner join TBL Barang Jadi nanti yang kita tampilkan adalah Di TBL transaksi ID kode Berarti A ID A Kode Sedangkan untuk nama barangnya Ada di TBL Ada di TBL barang Yang sudah kita aliaskan sebagai tabel B Waduh koknya apa ini Bentar Desek Barang ya Kita perlu menggunakan fungsi R trim Supaya menghilangkan spasi yang ada di kanan R trim B Barang Asbarang Setelah itu kita select di TBL transaksi Jumlah supplier saya rasa tidak perlu Berarti A Jumlah Setelah itu Kenapa anda hafal soalnya saya hiya Untuk nama-nama tabelnya Harga A Harga Dan tanggal ya ini ya Tanggal Sebaiknya tanggal Letaknya di depan saja Sebelah sini A Tanggal Oke Seperti ini Kalau pakai inner join Ini harus kita tambahkan On A Kode Sama dengan B Kode Untuk Penandanya Kita coba Perjalankan Perjalankan Kayaknya masih ada error kita cek Errornya dimana Invalid column name Tanggal Oh iya ini TGL ya Ini di Datapis bukan tanggal Tapi TGL Ini ya TGL Wajah kita stop Kita jalankan lagi Transaksi Barang keluar Oke ya Ini untuk harganya ini Masih formatnya belum sesuai ya Kita sesuaikan saja formatnya Untuk kolom Harga Kita bisa ubah kolomnya Dengan Bahasa pemograman Bagai berikut Disini saja DG Tampil Ini nama Komponen data green view nya Kolom Identitasnya Harga Harga Terus Default Sell style Format Kita kasihkan Formatnya Number Singkatannya N Dan 0 Untuk jumlah disimalnya 0 Ini 0 ya Bukan O ya Oke Kita cek lagi Apakah formatnya Sudah sesuai Yang kita inginkan Ini shortcut Untuk keyboard F2 Sepertinya Belum kita kodekan ya Ini sudah Sesuai Jadi ini Transaksi Barang keluar Yang dilakukan oleh User ini Atau pengguna Aplikasi ini Pada tanggal ini Ini sebaiknya Ketika Dirubah tanggalnya Data green view Yang nampil Juga akan berubah Maka kita akan Tambahkan Event Di Komponen Dead time picker ini Supaya kalau tanggalnya Berubah Yang tampil Juga Berubah Kita fokus disini Terus kita buka Jendela properties Kita pilih Tanda event Atau tanda petir ini Untuk membuat Sebuah event Di dalamnya Kita pilih Value change Atau ketika Nilainya Berubah Maka akan Dijalankan Suprosedur Tampil ini Seperti ini Jadi nanti Kalau kita Ganti tanggalnya Akan merefresh Tampilannya Seperti itu Kita cek lagi Barang keluar Oke Seperti itu Kita refresh Kita coba Tanggal yang lain Kosong Kalau tanggal sekarang Ada Seperti itu Oke ini Sekarang mungkin Kita tambahkan Untuk Shotcut Kitbot Kalau Untuk bayarkan Shotcut Kitbot F2 Data transaksi Mungkin kita set Sebagai F3 Kita buka Untuk Form admin Atau barang Keluar ARK keluar Ini Ada transaksi Ini Kita double klik Untuk melihat Kode di dalamnya Ini di copy Saja Kita buatkan Di Sub Prosedur Kaydon Ini ya Kita tambahkan Saja Case Sk F3 Maka Dijalankan Suprosedur Tadi Ini Textnya Perlu Kita rubah Juga Ini Bukan F2 Tapi Kita rubah Menjadi F3 Kita sesuaikan Saja Kita cek Apakah Shotcut Keyboard Bisa Berjalan Kita Pakai Shotcut Keyboard F3 Oke Nampil Shotcutnya Berhasil Oke Langkah selanjutnya Kita akan Tambahkan Tombol Cetak Mungkin Di Wilayah Sini Di pinggir Sini Yang nantinya Kalau di klik Akan ditampilkan Sebuah Print preview Print preview Menggunakan RDLC Report Maka Terlebih dahulu Kita buat RDLC Report Untuk Menambahkan RDLC Report Pastikan Anda Sudah Menginstall RDLC Report Kalau Anda Pakai Visual Studio 2013 Itu Biasanya Sudah Ada Di Dalamnya Ini Berhubung Saya Pakai Visual Studio 2009 Default Belum Terinstall Untuk Cara Menginstall RDLC Report Anda Bisa Menonton Video Saya Di Channel Ini Cari Saja Sudah Saya Buatkan Videonya Kita Tambahkan Saja Kita Pergi Solution Explorer Kita Tambahkan Sebuah File Report Berjenis RDLC Kita New Item Saja Untuk Mencari Komponen RDLC Report Untuk Lebih Gampangnya Anda Bisa Search Saja Disini Terus Anda Ketikkan Report Kalau Di Tutorial Sebelumnya Saya Pakai Crystal Report Untuk Kali Ini Saya Pakai RDLC Report Atau Dengan Tulisan Report Seperti Ini Anda Bisa Namai Untuk Komponen Report Misalkan TR Fisher Misalkan Seperti Ini Kita Klik Add Tunggu Sebentar Maka Akan Ditambahkan Sebuah File Atau Item Berjenis RDLC Report Di Dalam Project Anda Ini Filenya Yang Pertama Perlu Kita Lakukan Yaitu Merubah Format Kita Pergi Ke Bagian Extension Report Ke Report Properties Kita Set Untuk Ukuran Kertas Kita Sesuaikan Saja Pilih Yang Mana Saya Pakai Untuk Size Kita Pakai 4 Atau Disesuaikan Saja Untuk Orientation Saya Pilih Portrait Yang Lain Mungkin Bisa Di Default Kita Klik OK Atau Anda Juga Bisa Merubah Mergin Kiri Kanan Atas Bawah Kita Klik OK Kalau Sudah Kita Bisa Menambahkan Sebuah Tabel Di Dalamnya Dengan Cara Klik Kanan Wilayah RD Report RD LJ Report Atau Anda Bisa Klik Toolbox Anda Pilih Tabel Anda Bisa Dragan Di Wilayah RD LJ Report Maka Akan Ditampilkan Tampilan Seperti Ini Terus Kita Bisa Pilih Untuk Menampilkan Data Sourcenya Kalau Kemarin Kita Buat Crystal Report Terlebih Dahulu Kita Membuat Sebuah Data Sheet Atau File Data Sheet Di Dalam Project Kita Untuk Mempermudah Kita Dalam Mendesainkan Sebuah Tabel Atau Mengizetkan Sebuah Tabel Ini Kita Sensel Saja Ini Kita Biarkan Kosong Dulu Untuk Isinya Kita Fokus Di Dalam File Data Sheet Yang Kemarin Sudah Kita Buat Ini Bagi Yang Belum Menonton Silahkan Ditonton Dulu Kita Double Saja Untuk Membuka Form Data Sheet Seperti Ini Terus Kita Buat Lagi Saja Sebuah Tabel Di Dalam File Data Sheet Di Dalam Project Kita Caranya Anda Bisa Klik Kanan Di Ruang Kosong Klik Add Terus Kita Pilih Data Tabel Ini Bisa Kita Namai Kita Rename Klik Kanan Rename Misalkan Kita Namai TBL TR User Atau Optional Saja Terus Kita Tambahkan Kolom Sebanyak Data Yang Ditampilkan Di Form TR User Tadi Kita Cek Dulu Saya Juga Lupa Untuk Kolom Kolom Apa Saja Wow Error Kita Cek Ujuk Error Bentar Error List Kita Coba Jalankan Error 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 Biasanya Muncul Kalau Tidak Muncul Oke Oh Oh Iya Data Sheet Belum Ada Ini Kita Dokkan Sini Aja Kita Fakuin Kita Hapus Dulu Ya Kita Hapus Dulu Supaya Kita Cek Sepertinya Sudah Hilang Ini Ya Data Sheet Nah Sudah Tidak Ada Kita Coba Jalankan Ya Kita Keluar Dulu Oke Jadi Sebelum Kita Menambahkan Sebuah Tabel Di Dalam RDL Cherry Pot Saya Terbiasa Membuat Sebuah Tabel Virtual Ya Di Dalam File Data Sheet Ini Ya Kalau Anda Belum Menambahkan Tambahkan Saja Sebuah File Bertipe Data Sheet Caranya Gampang Sekali Klik Kanan Wilayah Project Anda Terus Klik Add New Item Terus Anda Pilih Data Terus Kita Pilih Data Sheet Anda Namai Saja Ini Berhubung Saya Sudah Menambahkan Sebuah File Data Sheet Ini Kita Buka Saja Terus Kita Tambahkan Tabel Virtual Di Dalamnya Oh Ya Tadi Saya Lupa Untuk Tabel Tabel Nama Kolom Yang Tampil Kita Cek Dulu Wah Sepertinya Agak lama Sudah Berapa Menit Baru 15 Menit Oke Tanggal Ini Selasa Tidak Ditampilkan Tanggal Kode Barang Jumlah Harga Tanggal Kode Barang Jumlah Harga Kita Ingat Ingat Ini Atau Kita Screenshot Saja Biar Tidak Lupa Oke Kita Close Dulu Kita Buat Kolom Apa Tadi Wah Maklumnya Saya Cukup Lemah Untuk Menghafal Tanggal Kita Tambahkan Sebuah Kolom Tanggal Kalau Bisa Penamaannya Harus Sama Dengan Ini Dengan Yang Tampil Tadi TGL TGL Setelah Itu Kode Barang Jumlah Harga Tambahkan Kode Klik Kanan Barang Klik Kanan Jumlah Klik Kanan Bagian Ini Add Kolom Harga Kita Cek Tanggal Kode Barang Jumlah Harga Tanggal Kode Barang Jumlah Harga Oke Untuk Masing Kolom Kita Sesuaikan Saja Format Untuk Tanggal Format Kita Pergi Ke Bagian Properties Kolom Tanggal Di Bagian Data Tipenya Ini Kita Pilih Dead Time Ini Terus Untuk Jumlah Kita Pergi Ke Properties Kita Ubah Tipenya Adalah IN32 Baik Untuk Harga Kita Set IN32 Juga Oke Seperti Itu Kita Save Dan Data Sik Bisa Kita Close Setelah Itu Kita Fokus Di Bagian Report RDLC Kita Bisa Menambahkan Tabel Di Dalamnya Klik Kanan Insert Tabel Maka Ditampilkan Tabel Seperti Ini Kita Pilih Data Sheet Yaitu Data Laporan Ini Terus Kita Pilih Untuk TR User Yang Dipilih Kita Klik Oke Saja Oke Terus Bisa Kita Maksudkan Saja Data Sheet Tadi Di Dalam Komponen Tabel Disini Caranya Sangat Mudah Kita Klik Saja Disini Kita Pilih Item Kecil Ini Kita Pilih Tanggal Masuk Sedangkan Ini Kode Sedangkan Sini Barang Kalau Kurang Kita Bisa Tambahkan Kolom Bisa Klik Kanan Bilih Disini Insert Kolom Di Bagian Kanan Ini Kita Tambahkan Habis Barang Jumlah Satu Lagi Kolom Rek Ini Harga Kita Bisa Sesuaikan Untuk Panjang Lebarnya Kode Ini Bisa Kita Lebarkan Barang Ini Bisa Kita Lebarkan Jumlah Mungkin Agak Kecil Juga Agak Masalah Harga Itu Agak Besar Seperti Ini Kita Sesuaikan Saja Untuk Layout Terus Kita Bisa Menambahkan Sebuah Parameter Yang Nantinya Nilainya Bisa Kita Masukkan Caranya Kita Pergi Ke Report Data Untuk Bagian Sini Kita Fokus Di Bagian Parameter Terus Kita Tambahkan Beberapa Parameter Yang Pertama Parameter Yang Menunjukkan Nick Admin Nick Tipenya Tag Terus Kita Pilih Alonull Saja Alonull Value Alonull Kita Jangan Cek Kita Klik OK Kita Tambahkan Lagi Parameter Yang Lain Misalkan Nama Untuk Memunculkan Nama Sama Ya Alonull Dan Alonull Blank Kita Cintang Saja Kita Klik OK Dan Selanjutnya Parameter Berjenis Tanggal TGL TR Misalkan Seperti Itu Data Tipenya Tanggal Kita Cintang Alonull Atau Bisa Opsional Kalau Kita Cintang Alonull Maka Parameter Ini Bisa Dijinkan Kosong Setelah Itu Kita Desainkan Ulang Ini Supaya Lebih Mudah Kita Pin Sini Supaya Tetap Tidak Hilang Hilang Terus Kita Bisa Tambahkan Label Di Dalam Form Crystal Report Ini Klik Kanan Insert Textbox Kita Bisa Ketikkan Data Transaksi Barang Keluar Misalkan Seperti Itu Ini Kita Panjangkan Seperti Ini Terus Fontnya Bisa Kita Atur Arial Bisa Kita Atur Misalkan Tebal Kurang Misalkan 12 Seperti Ini Terus Kita Bisa Tambahkan Parameter Yang Sudah Kita Buat Tadi Itu Nick Tapi Terlebih Dahulu Kita Tambahkan Label Di Dalam Klik Kanan Insert Textbox Kita Sesuaikan Layout Nick Kita Copy Saja Komponen Ini Paste Nama Tanggal Tanggal Kita Pastikan Lagi Komponen Tanggal Setelah itu Kita Bisa Dragkan Untuk Parameter Nick Di Wilayah Sini Ya Terus Parameter Nama Wilayah Sini Terus Parameter Tanggal Terahkan Wilayah Sini Oke Ini Bisa Anda Atur Untuk Ukurannya Aduh Sesuaikan Saja Layout Dengan Selera Masing Masing Oke Terus Ini Parameternya Bisa Diset Tebal Oke Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Pergi Ke Ini Simpan Dulu Ya Nanti Untuk Menjagani Kalau listrik Mati Dan Projek Anda Tidak Tersimpan Ya Report Nanti Buat Tulang Untuk Form Kasir Ini Kita Close Biar Tidak Mengganggu Soalnya Kita Sudah Selesai Di Dalamnya Baik Pula Untuk Kode Pemogram Ini Di Close Kita Fokus Di Form TR Admin Ini Kita Tambahkan Sebuah Komponen Button Untuk Tombol Menampilkan Laporannya Kita Ubah Properties Setting Ini Pilih Properties Terus Kita Namai BTN Cetak Misalkan Seperti Itu Terus Text Kita Ubah Cetak Misalkan Seperti Itu Oke Setelah Itu Kita Perlu Menambahkan Sebuah Form Lagi Untuk Menampung Tampilan Report Yang Sudah Sudah Kita Buat Ini Oke Kita Tambahkan Sebuah Form Di Project Kita Klik Kanan Add Sebuah Form Ini Kita Namai Misalkan FR VR View TR Misalkan Seperti itu Wajah Terus Setelah Itu Kita Tambahkan Sebuah Komponen Repot Viewer Tapi Untuk Lebih Amannya Kita Install Dulu Untuk Repot Viewer Kedalam Project Yang Kita Buat Untuk Langkahnya Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Video Tutorial Yang Sudah Saya Buat Oke Caranya Sangat Gampang Kita Pergi Ketul Nuget Package Manager Terus Kita Pilih Manager Console Terus Kita Bisa Pastikan Ini Kurang Ke Atas Ini Ya Pastikan Kode Yang Sebelumnya Sudah Kita Share Ya Seperti Ini Kita Enter Saja Untuk Menginstalkan Komponen Repot Viewer Kedalam Project Yang Kita Desain Ini Oke Kalau Sudah Tampil Seperti Ini Berarti Komponen Repot Viewer Sudah Berhasil Terinstall Di Dalam Project Yang Kita Desain Ini Kita Close Saja Terus Kita Tambahkan Sebuah Report Viewer Di Dalamnya Disini Otomatis Akan Didapatkan Satu Buah Tambahan Toolbox Yaitu Di Bagian Microsoft SQL Server Ini Kita Tambahkan Saja Di Dalamnya Ada Report Viewer Kita Dragkan Di Dalam Form Yang Akan Kita Desain Ini Seperti Ini Ini Kita Dockkan Saja Untuk Bisa Rata Di Seluruh Form Terus Kita Bisa Pilih Form Yang Ditampilkan Di Dalam Report Viewer Ini Caranya Anda Klik Tanda Kecil Ini Terus Report Ini Bisa Kita Pilih Report Yang Kita Desain Tadi Yaitu TR User RDLC Oke Setelah Itu Bisa Kita Save Terus Mungkin Bisa Kita Sesuaikan Untuk Nilai Properties Di Form Ini Properties Yang Paling Penting Yaitu Start Position Saya Klik Di Center Screen Supaya Bisa Tampil Di Tengah Tengah Kita Agak Perlebar Saja Oke Setelah Itu Kita Klik Save Untuk Mengantisipasi Supaya Project Dikagal Tidak Tersimpan Kita Close Terus Kita Fokus Di Tombol Cetak Ini Kita Buatkan Event Di Dalamnya Kita Klik Double Klik Untuk Membuatkan Sebuah Event Ketika BTN Cetak D Klik Setelah Itu Tadi Form Untuk Memview Namanya Bayalupa Ini Fr View TR Kita Coba Kita Fokus Di Fr View TR Dan Ini RDL Sudah Selesai Kita Buat Terus Ini Admin Kita Fokus Di Sini Di Tombol Cetak Ini Kita Double Klik Tadi Sudah Dibuatkan Sebuah Event Di Dalam Terus Kita Kodekan Itu Kita Panggil Untuk Form Fr View TR Ini Nama Form Yang Baru Kita Buat Ini Terus Kita Panggil Untuk Komponen Report Viewer Nama Report Viewer Nama Report Viewer 1 Atau Kita Cek Lebih Dahulu Ini Bisa Anda Rubah Properties Sebenarnya Anda Bisa Klik Pergi Ke Properties Namanya Ini Bisa Anda Rubah Tapi Kita Default Kan Saja Report Viewer 1 Oke Kita Kembali Ke FR Admin Yang Kita Desain Nkd Terus Titik Terus Kita Hapus Dulu Untuk Data Source Di Dalam Report Itu Local Report Local Report Data Sources Terus Kita Clear Kita Pastikan Terhapus Terlebih Dahulu Setelah Itu FR View TR Local Report Report Viewer Dulu Kita Panggil Untuk Report Viewer Local Report Data Source Nah Disini Kita Add Sebuah Data Source Sebenarnya Kita Perlu Membuat Sebuah Data Tabel Dulu Untuk Menampung Query Select Yang ada Di atas Tadi Ini Sebenarnya Kita Kurungkan Dulu Saya Lupa Untuk Membuat Data Tabel Terlebih Dahulu Net Dim DPL As New Data Tabel Seperti Biasa Kita Buat Fungsi Data Adapter DA As New Data Adapter Query Select Kita Samakan Dengan Query Select Pada Sub-Posegur Tampil Data 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 Adapter Masih Luar Bental New SQL Data Adapter Front Oke Maklum Masih Pemula Jadi Belum Segitunya Ahli Terus Ini Kita Kopikan Query Select Tadi Biar Sama Aduh Anggel Ngopini Dari Sini Kita Kopikan Saja Ini Kita Kopikan Query Terus Kita Pastikan Disini Biar Yang Nampil Juga Yang Nampil Di Data Greenview Juga Sama Dengan Yang Nampil Di Report Nanti Ya Oke Sudah Terus Ini Kita Tambahkan Bahwa DA File Kita Filekan Data Nasil Query Select Di Dalam Variable TPL Setelah Itu Kita Kembali Lagi Di Kode Yang Belum Selesai Ini Kita Add Sebuah Data New Report Data Source Terus Ini Formatnya Nama Data Di Dalam RDLC Tadi Ini Saya Kosongkan Dulu Seperti Ini Ini Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Mengecek Di Bagian RDLC Report Ini Pastikan Nama Data Sheet Ini Sama Dengan Yang Kita Tuliskan Di Bagian Sini Ini Data Source Berarti Data Source Di File RDLC Report Dengan Nama Data Sheet Ini Akan Kita Masukkan Datanya Sesuai Dengan Variable DTBL Dengan Kode Pemograman Seperti Ini Jadi Kita Samakan Harus Sama Persis Data Sheet 1 Disini Data Sheet 1 Seperti Ini Selanjutnya Kita Bisa Memasukkan Parameter Di Dalam Form Ini NIC Nama Tanggal Nanti Akan Rencananya Akan Kita Masukkan Di Dalam Parameter Di RDLC Report Yaitu Parameter NIC Nama Dan Tanggal Cara Memaksudkan Parameter Di Dalam Laporan RDLC Sebagai Berikut Kita Buat Sebuah Variable Dim Para Parameter Misalkan Namanya Seperti Itu Ini 2 Nanti 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 Kenapa Itu 2 As Report Parameter As 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 Hal Lengkap Ini Microsoft Reporting Winform Winform Report Report Parameter Parameter Ini Seperti itu Setelah itu Oh ya Ini Kenapa Ada 2 Ini Ada 2 Ini Tergantung Seberapa Banyak Parameter Yang Kita Masukkan Di Dalam RDLC Report Ini Berhubung Parameter Yang Kita Buat Ada 3 Maka Kenapa 2 Karena Dalam Indeks Penghitungan Data Array Ini kan Data Array Dimulai Dari 0 Nanti Datanya 0 1 2 Berarti Ada 3 Buah Data Seperti Itu Terus Parameter Ke 0 Nilainya Akan Kita Sama Dengan Dengan New Ini Supaya Tidak Terlalu Kepanjangan Kode Pomogram Lebih Baik Ini Kita Import Ke Sistem Ke Sistem Yang Atas Atau Kita Jadikan Import Sistem Di Bagian Paling Atas Import Ada Seperti Ini Jadi Kalau Sudah Kita Import Microsoft Reporting Winpump Di Bagian Atas Dari Pemogram Di Suatu Form Maka Untuk Penulisannya Di Sini Lebih Singkat Ini Tidak Perlu Kita Tuliskan Bisa Kita Hapus Di Sini Tadi Disini Lebih Mudah Dalam Pengkodean Libes Simple Seperti Itu Terus Ini Parameter Untuk Nama Variable Parameter Ini Untuk Data Yang Pertama Atau Indek 0 Kita Sama Dengankan Dengan New Repot Parameter Indek Parameternya Untuk Nama Parameter Yang Pertama Adalah NIC Nama Dan TGL TR Kita Ingat Ingat NIC Uruh Besar Atau Pucil Uruh Besar Semua NIC Terus Nilainya Kita Sama Dengankan Dengan TXT NIC Text Oke Setelah Itu Untuk Parameter Yang Selanjutnya Parameter Satu Kita Sama Dengan Dengan New Report Parameter Indeknya Tadi Adalah Nama Kita Sama Dengan Value Dengan TXT Nama Text Kita Cek Dulu Apakah Benar Ini TXT Nama Oke Sedangkan Ini Namanya DT TGL Oke Kita Pergi Ke Pengkodanya Terus Parameter Yang Terakhir Kita Kopikan Saja Untuk Membuat Cepat Kedua Ini Indeknya Adalah TGL TR TGL TR Sedangkan Value Nya Adalah DT TGL DT TGL Value Oke Seperti Itu Setelah Itu Kita Bisa Set Nilai Parameter Ini Di Dalam Local Report Di Form FR View TR Di Bagian Report Viewer Local Report Set Parameter Parameternya Adalah Namanya Adalah Parameter Juga Seperti Itu Terus Kita Bisa Refresh Report Di Dalam FR View TR Untuk Report Viewer 1 Local Report Refresh Setelah Itu FR View TR Kita Buka Sebagai Kotak Dialog Oke Kita Coba Bismillahirrahmanirrahim Kita Save Dulu Kita Start Oke Error Apa Tidak Ini Kita Cek Aja Masih Lama Oke Kita Login Data Transaksi Keluar Kita F3 Kita Klik Cetak Bismillahirrahmanirrahim Apakah Terjadi Error Atau Tidak Ya Kayaknya Berhasil Ditampilkan Report Viewer Seperti Ini Oke Bisa Kita Per Lebar Namanya Tidak Ada Bentar Bentar Tidak 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 Tadi Oh Disini Ada Oh Ini Untuk Margin Terlalu Besar Kita Atur Dulu Untuk Margin Di Bagian RDLC Report Kita Pergi Ke Extension Report Report Properties Merginya Ini Kita Set Satu Saja Dengan Dua Kelebaran Setelah itu Ini Untuk Perataannya Kita Pilih Rata Bagian Kiri Seperti 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 Kecilkan Aja Supaya Tidak Memakan Tempat Nah Kita Kecilkan Oke Kita Save Kita Klik Start Tidak Data Transaksi Cetak Kita Lihat Apakah Sudah Sesuai Kita Klik View Ini Print Layout Tampilan Print Ya Kita Cek Ya Seperti Ini 100% Ya Seperti Itu Untuk Tanggal Ini Kalau Kita Menginginkan Merubah Format Sangat Gampang Ya Begitu Pula Untuk Harga Ini Ini Kan Format Masih Belum Sesuai Kita Sesuaikan Saja Format Caranya Sangat Gampang Kita Pergi Ke Pastikan Sudah Ter Close Atau Tertutup Ya Aplikasinya Di Bagian Sini Untuk Tanggal Ini Kita Bisa Klik Kanan Terus Kita Bisa Pilih Textbox Properties Di Bagian Number Ini Kita Pilih Saja Date Saja Terus Kita Pilih Format Ini Klik OK Sedangkan Harga Ini Kita Bisa Klik Kanan Harga Ini Saya Klik Kanan Klik Kanan Harga Textbox Properties Bagian Number Terus Kita Pilih Number Terus Kita Tidak Usah Pakai Desimal Kosong Saja Atau Kita Bisa Samakan Dengan Setting Antikomputer Dan Kita Bisa Pakai Separator Seribuan Kita Klik OK Kita Cek Untuk Tampilannya Apakah Lebih Bagus Transaksi Barang Keluar Data Transaksi Cetak Kita Tunggu Hasilnya Oke Seperti Ini Kita Checkpoint Preview 100% Oke Lebih Mendingan Ini Bisa Kita Langsung Print Menggunakan Mesin Benjetak Yang Sudah Terinstall Di Computer Kita Data Transaksi Barang Keluar Oke Untuk Video Sekian Dulu Nanti Bagi Yang Ingin Request Project Ini Mau Diapakan Lagi Silahkan Tinggalkan Komentar Di Deskripsi Video Oke Terima Kasih Sudah Menonton Terima 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 kasih.